Kepolisian daerah Jawa Barat mampu ngungkulan kasus korupsi dana bansos Kabupaten Tasikmalaya. Genepurang pejabat keasubsekda Kabupaten Tasikmalaya, turta tilurang pengusaha dicerek Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Etawaknem pejabat anusalapan urang teh, niruk dana bansos salapan puluh persen, anusakuduna disalurken kamang pirang lembaga masyarakat. Jumlah kerugian negara tepikat tilumiliar. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, ges hasil ngungkulan kasus korupsi dana bansos, anung obgen aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Tasikmalaya, genepan. Eta genepurang ASN anudicerekte nyeta Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, AK, Kabid Kesra, MJ, Sekretaris DPKAD, AR, Inspektorat, DS, turta dua urang staf nyeta ARN, Jeng EA. Etawaknem pejabat te ngalakonan tindak korupsi kana waragat bantuan sosial Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017, anugedena tilukoma salapan miliar. Etawaragat bansos teh disalurken ka 20 hiji lembaga anusawatara diantarana dipilihku para tersangka anugedena timimiti 100 juta tepikat 200 juta. Tapi inalikan dicairkan etawaragat te ukurka tanpa 10 persen kusaban lembagana. Adisa 80 persen dei waragat anu turun teh dibagikan ke para ASN anugedena urang turta tilurang pangusaha. Sekda Kabupaten Nampa Jatah Panggerena nyeta 50 persen tina waragat anu dicokot dei ti lembaga. Kita telah melakukan upaya hukum menjari penanggapan, tembunan dahan dan penyitaan sejumlah aset yang berkaitan dengan tidak bidana korupsi. Jumlah tersangka yang ASN sebanyak 6 orang dengan hidargi kepangkatan yang berbeda-beda seratannya. Yang paling tinggi adalah saudara Aka dengan jabatan sebagai sekretaris daerah Kabupaten Tasuk Malaya. Eta pasualan tes agancangnya dipasrah ke NK Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Polda Jawa Barat ges hasil nyita duit anu nyesa tina eta praktek korupsi teh hiji koma opat miliar tanuh sapetak turta motor tilu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV